Intro Kejaksaan Negeri Bintan menghentikan penuntutan kasus penadah barang curian melalui restoratif justice. Tiga orang pelaku pun bebas setelah ditahan selama dua bulan. Proses restoratif justice atau perdamaian antara para pelaku dan korban berlangsung di rumah RJ Desa Tembeling, kecamatan Teluk Bintan pada selasa sore. Tiga orang pelaku penadah barang curian adalah Suhartono, Deddy Kurniawan, dan Lades Sugono. Mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah jaksa menghentikan penuntutan kasus yang menjerat ketiganya. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Iwayan Eka Widyara menjelaskan, penghentian perkara tersebut dilakukan setelah diusulkan ke Kejaksaan Agung RI. Dengan berbagai syarat, salah satunya adalah maaf dari korban. Menurutnya para pelaku sebelumnya sudah ditahan selama dua bulan sebelum mendapatkan RJ. Ini kami laksanakan di tempat penyerahan di rumah RJ yang punya Desa Tembeling. Sehingga kita dan masyarakat juga mengetahui apa sih itu RJ dan apa sih kegiatan dari Kejaksaan itu. Dan kami Kejaksaan hadir untuk masyarakat semua. Ini RJ yang keberapa? Ini yang kita lakukan ada empat perkara, jadi total empat perkara yang ada di depan sampai dengan perkara ini ada empat perkara yang kita lakukan RJ. Sebelumnya para pelaku diamankan oleh polisi pada Mei 2023 lalu. Mereka ditangkap lantaran menjadi perantara jual-beli motor curian melalui media sosial. Muhammad, GoTV News, melaporkan.